Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari kelompok 4 mewakili untuk melakukan presentasi mengenai lokal area network. Yang pertama dari lokal area network yaitu LAN, LAN atau kepanjangan dari lokal area network merupakan jaringan komputer dengan cakupan jaringan yang wilayahnya kecil seperti jaringan komputer, gedung, kampus, tentor, sekolah, di dalam rumah atau di dalam satu ulangan. Ini gambarnya, yang pertama yaitu ada stretch, yang kedua yaitu crossover, yang kedua yaitu crossover punya perbedaan warnanya ya, yang pertama yaitu crossover yaitu yang pertama berwarna putih hijau, terus hijau, putih oranye, dan seterusnya. Kita lanjut ke peer-to-peer ya, kita akan menjelaskan tentang peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer atau P2P merupakan salah satu model dari jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer. Di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang Bluetooth. Bluetooth sudah sudah tahu ya, suka dipakai oleh kita semua ya. Yang kedua yaitu Bluetooth yaitu suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, atau PC, tablet, dan lain-lain. Yang keempat yaitu modem. Modem ialah sebuah singkatan dari modulator, demodulator. Modulator adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi sebagai sinyal pembawa atau karir dan siap dikirimkan. Sedangkan demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima. Yang selanjutnya, informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem adalah penggabungan dari dua alat tersebut. Yang artinya modem merupakan suatu alat komunikasi dua arah. Yang seterusnya yaitu smartphone internet sharing. Smartphone internet sharing atau yang lebih dikenal dengan hotspot dalam kehidupan kita ya. Hotspot ya. Wih enak mas. Ada lokasi fisik di mana orang bisa mendapatkan akses internet. Biasanya menggunakan teknologi wifi melalui jaringan area lokal near cable. Atau wireless lokal area network. Atau singkatannya lagi yaitu WLAN lah. WLAN yang terhubung ke penyedia layanan internet atau internet service provider atau sering disebut ISP. Oke, seterusnya. Yaitu konfigurasi router. Router adalah sebuah alat hardware yang berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan. Untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang berbeda. Router berbeda dengan switch ya. Yaitu switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu lokal area network. Atau sebut LAN. Berikut konfigurasi router. Hidupkan router. Yaitu dengan polo on. Router akan melakukan proses boot up. Setelah proses boot up, selesai router akan menampilkan pesan would you like and enter initial configuration dialog. Sebaiknya jawab no. Lalu router menampilkan pesan press, return to get start. Untuk memulai kita tekan tombol enter. Pada router yang belum dikonfigurasi, maka router akan menampilkan prop. Router yang menandakan kita berada pada modus operasi user access C. Untuk memulai konfigurasi ketika enable. Yang selanjutnya yaitu pengalamatan static dan dinamik. IP static bersifat tetap dan tidak berubah. Sampai diubah secara manual oleh ISP atau administrator jaringan. Tidak seperti alamat dinamis, alamat IP statis tidak berubah setiap kali ketika pengguna terhubung ke jaringan atau mengirim pesan. Biasanya ditugaskan ke server, server surat dan lain-lain. Sekarang teman-teman ya, kita akan meneruskan yang tadi, yaitu penggabungan dari kabel, kabel LAN yang saya pegang ini. Ada dua ujung ya. Yang pertama yaitu string yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang satu lagi ada crossover. Kita langsung aja ke ini nih. Langsung kita colokin ya teman-teman. Kesini ya, yang ininya di atas guys ya. Ini di atas nih. Tuh, di atas. Duh, udah dapet. Terus, yang disininya kita pakai ininya ya, yang bawah. Tunggu kan, ini ke bawah. Colokkan. Kek. Udah, guys. Kita akan menggabung, eh, menyat, kabel. Menyambungkan dari komputer satu, komputer, eh, komputer dua dengan menggunakan IP address. Pertama-tama kita akan mencari yang seperti wifi ini, nih guys. Klik kanan aja, klik kanan. Terus cari open network internet safety. Kita masuk, tunggu sebentar. Nah, kita cari, oh ini, change adapter action. Klik seperti aja. Terus, langsung internet. Tadi yang, yang udah dicorok, udah terkoneksi nih ya. Udah, tersambung gitu. Udah nggak X. Langsung kita klik, tangan lagi. Nah, langsung pilih properties lagi. Dan kita cari internet protokol versi 4. Kita klik properties. Nah, dan disini kan ada IP address nih. Subnet mark dan lain-lain. Nah, saya ini menggunakan IP address-nya 40. Dan belakangnya 1. Kalian bisa, eh, gimana keinginan kalian. Mau 50, mau 60, mau 30. Terterah. Dan belakangnya, terterah kalian, mau, berapa gitu ya. Apa, ini nombornya gitu ya. Kita oke aja. Oke. Lalu kita cari, eh, windows. Klik windows R ya. Windows R. Dan cari CDM. Eh, dan ketik CDM. Eh, CMB. CMB. Lalu kita oke. Oke. Dan kita ketik lagi. Ping. 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 Stasi 192. Titik 168. Tadi titik 40. Dan kita ambilnya yang. Kan tadi saya 1. Di sini saya ambil 2. 2 berarti ya. Lalu enter. Tunggu. Dan. Jadi, tuh, sudah terkonek ya guys. Sudah terkonek. Selanjutnya, kita akan menggunakan bagaimana cara menggunakan Bluetooth. Dan sebagai contohnya, saya akan menggunakan HP. Supaya lebih gampang aja. Kita, eh, kalau saya, HP saya kan tinggal ke atas. Langsung, di sini langsung ada Bluetooth ya. Langsung klik aja Bluetooth. Gini. Yang kita cari secara otomatis. Eh, secara membeda secara otomatis. Nih, ada temen saya ya. Namanya Awliya. Kita klik. Untuk menyambungkan. Langsung. Langsung aja ya. Langsung cari gambarnya. Ini foto aja ya. Kita kirimin ini. Foto langsung. Bagikan. Kita kirim. Langsung cari Bluetooth. Ini saya ada. Yang atas Bluetooth. Terus tadi cari temen kita ya. Awliya. Klik. Ngirimkan file. Awliya. Kalau saya tinggal di cek. Di atas. Tuh. Sudah terkirim guys. Tuh. Sudah terkirim ya. Selanjutnya. Kita akan. Bagaimana cara menggunakan hotspot. Yang pertama. Kita cari menu setting. Selasanya tinggal di atas ini. Kalau HP saya. Langsung ada gerigi-gerigi gini. Kita pencet. Dan langsung ada juga disini. Hotspot pribadi ya guys. Hotspot pribadi. Kita. Yang pertama ya. Kita ingin menggunakan sandi. Misalkan. Konfigurasi sandi. Kita klik. Apakah kita ingin menggunakan keamanan. Pake WPA2PSK atau enggak. Kita juga bisa membukanya gitu guys. Ya. Membuka. Jadi. Siapa orang. Eh. Siapapun bisa masuk ke hotspot kita. Jadi. Gak usah password. Dan kita juga bisa menggunakan. Eee. Guna. Eee. Apa keamanan guys ya. Disini. Pake keamanan tuh. Tadi. Jadi. Gak ada. Jadi. Hanya orang tertentu gitu ya guys. Yang bisa masuk ke hotspot kita. Nah. Dan nama jaringannya juga. Bisa kita namain bebas. Kasah kalian. Kalau saya mah ini aja. Nama saya sendiri ya. Samtang gitu ya. Langsung kita selesai. Yang kedua. Itu kita bisa mengelola koneksi. Ya. Jumlah yang menyambungkan berapa gitu. Kita bisa atur. Mau satu orang yang koneksi. Mau delapan orang yang mau ke hotspot kita. Terserah kita ya. Kalau saya mah cuma dua aja. Dan yang bisa kita masukkan data hitam. Atau yang gak diperbolehkan masuk ini. Ke hotspot kita. Terus. Yang ketiga adalah pembatas pembagian. Eee. Ininya. Pembagian. Waktu. Apa ya. Data gitu ya. Kita bisa nyating. Bisa 20. Bisa 100. Kalau ingin membatas. Kalau khusus juga bisa. Mau berapa. Terserah kita ya. Dan bisa tanpa batas. Dan bisa tanpa batas disini. Tidak terbatas. Sudah. Nah. Sekarang kita akan mengonaikan. Modem ke internet ya. Itu dengan cara. Kita pakai. Kita menggunakan. Modem ke Microsoft. Jadi harus mendownload aplikasinya ya. Di sini sudah saya download. Modem saya flashnya. Kita langsung aja disini. Konekkan ke internet ya. Di sini sudah connect. Kita connect. Nah. Sudah masuk ke internet. Langsung kita ke Chrome. Kalau mau internetan. Kalau mau ngin. Sudah sekali ya. Ini sudah. Tadi sudah ke internet. Nah. Ke Google gitu ya. Sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan. Tentang konfigurasi router. Gimana kita bisa menyettingnya. Di wifi konfigurasi. Di sini bisa menyetting nama dan password. Terserah kita mau apa namanya. Dan passwordnya terserah kalian. Dan selanjutnya kita akan mengecek internet. Internet disini kita bisa mengantui informasi. Yang akan disampaikan oleh wifi ini ya. Eh. Selanjutnya wifi device. Di sini kita bisa mengecek siapa saja yang terhubung ke router. Selanjutnya yaitu wired device. Di mana kita menyambungkannya melewati kabel. Dan gak apa. Gak melewati jaringan gitu ya. Di wired device. Selanjutnya yaitu phone. Phone. Yaitu hanya telepon ya. Apa lagi? Masih. Phone lah. Dan ini yang terakhir adalah phone. Gimana? Eh. Telepon rumah yang tersambung kepada router. Dan selanjutnya yaitu. Kalau kalian expert atau lebih jago gitu. Kalian bisa menyettingnya di advance. Terserah kalian mau di LAN. Security. Dan lain-lain. Kalian bisa menyettingnya di advance ini. Nah. Yang ada di sini ya. Terserah kalian mau apa aja ya. Kalau kalian jago lah. Bisa menyettingnya dengan sekeingin kalian gitu ya. Nah. Selanjutnya kita akan. Menjelaskan tentang perbedaan statis dan dinamis. Statis dan dinamis perbedaannya yaitu. Statis itu. IPnya tetap. Dan dinamis itu. IPnya berubah-ubah. Contohnya seperti ini ya. Kalau dinamis. Kalau statis ya udah dijelasin sama kita itu yang di video peer-to-peer. Ini yang kita akan jelasin disini yaitu yang dinamis. Nah kita cari. Kita scroll ke bawah. Dan cari network and sharing center. Kita ke setup. Nah langsung kita konekkan ke wifi ya. Untuk mencari. Nah. Di sini langsung keluar ya. Ke apa. Di internet. Wifi-nya. Ini adalah yang dinamis. Jadi bisa berubah-ubah. Dan dinamis itu tidak bisa diubah alamat IPnya. Secara. Dan selanjutnya yaitu. Yang dinamis itu tidak dapat diubah secara manual. Jadi sudah aja gitu. Yang dinamisnya tidak bisa diubah. Kayak yang sedih statis. Terima kasih.